Sorotan berikut ya Saudara, skandal sedekah sarung jadi perhatian Partai Gerindra. Ketua Harian DPP Gerindra akan menegur anggota Komisi 7 Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang meminta sarung ke Pertamina. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku tidak tahu soal adanya permintaan sarung yang dilontarkan anggota Komisi 7 Fraksi Gerindra Ramson Siagian kepada Direktur Utama PT Pertamina Persero. Dasko mempertanyakan tujuan Ramson yang meminta sarung kepada Pertamina. Ia menyebut akan menegur Ramson dan memberikan 2 ribu sarung kepada Ramson. Ntar gue kasih sarung, berapa minta dia? 2 ribu. Ntar gue kasih 2 ribu sarung aja. Heboh sedekah sarung mencuat. Kala rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina Niko Widjawati. Rapat membahas insiden kebakaran kilang minyak di Dumai yang diwarnai curhatan anggota Komisi 7 yang sulit mendapat sedekah dari Pertamina. Anggota Komisi 7 Fraksi Gerindra Ramson Siagian curhat tak bisa mendapat 2 ribu sarung karena kini semua permintaan itu harus disetujui Menteri BUMN, Erik Thohir. Terus sih Pak Ketua, tadi Pak Ngeris bicara soal amal. Kalau periode kemarin, pas sudah pilih saya butuh sarung, saya WA Ibu Dirut langsung dikirim 2 ribu sarung. Sekarang satu sarung pun udah nggak bisa, katanya harus ke Pak Erik semua gitu. Bukan Pak Erik Pak, Pak Eri maksudnya Pak. Pak ini Menteri BUMN, bukan Pak Eri ini, bukan. Katanya dikoordinasikan menek BUMN semua. Kalau periode kemarin, saya WA eh total udah dikirim ke Pekalongan sama pemalang 2 ribu sarung. Periode kemarin, waktu beliau masih baru dirut. Makasih Pak Ketua. Terkait hal ini ada kabar terbaru dari Kompleks Parlemen. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memberi teguran lisan kepada anggota Komisi 7 DPR Fraksi Gerindra Ramson Siagian buntut pernyataan yang meminta sedekah sarung saat rapat dengar pendapat dengan Pertamina. Wakil Ketua MKD Habibur Rohman mengatakan pernyataan Ramson termasuk pelanggaran kode etik anggota Dewan. Peringatan secara alisan kepada beliau karena pernyataan tersebut bisa mengarah kepada pelanggaran kode etik anggota DPR RI khususnya pasal 4 saya bacakan ya anggota DPR harus bersikap profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!